Senior Kong, aku serahkan masalah ini padamu. Kultifator langkah kelima terkuat di Sekte Biduk menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Kong San. Menurutnya, Kong San akan memberi mereka hasil yang adil apapun yang terjadi. Kong San merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, jika itu masalahnya, berikan salah satu tempat kelahiran kembalimu kepada Sekte Gajah Bulan. Apa? Para penggarap dari Sekte Biduk tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Semuanya menatap Kong San, tercengang. Bahkan para penggarap dari Sekte lain terkejut dengan sikap Kong San. Hanya mereka yang secara pribadi menyaksikan bagaimana Ningki membunuh Buking Kiao dengan satu tebasan. Baru pada saat itulah Kaisar Agung memahami mengapa Kong San mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih, Saudara Kong. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Kong San dan berkata sambil tersenyum, karena kompetisi seleksi telah berakhir, saya akan membawa mereka kembali ke Sekte Gajah Bulan terlebih dahulu. Jika ada kesempatan lain kali, mari kita bertemu lagi. Setelah itu, Ningki memimpin Liu Yang yang tercengang dan yang lainnya keluar dari Sekte Aspek Iblis. Liu Yang dan yang lainnya baru bereaksi setelah satu jam, dan tatapan mereka terhadap Ningki dipenuhi dengan rasa hormat. Senior Wu, bagaimana bisa Sekte Aspek Iblis begitu mudah ditangani? Mereka melepaskan slotnya begitu saja. Bukankah Sekte Biduk akan marah karena hal ini? Feng Jiuyu sangat penasaran dan mau tidak mau bertanya pada Ningki. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar akan mengambil keputusan akhir. Kalian harus memahami logika ini, bukan? Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun, meninggalkan Feng Jiuyu dan yang lainnya saling memandang, mencoba menebak arti dibalik kata-kata Ningki. Mereka tidak tahu bahwa Ningki bisa membunuh Kaisar Agung tingkat delapan seperti Bu Qingqiao dengan satu gerakan, mereka mengira Ningki menyiratkan sesuatu. Itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Sekte Gajah Bulan jauh lebih kuat daripada Sekte Biduk. Oleh karena itu, bahkan Sekte Aspek Iblis pun akan membela mereka. Dalam perjalanan pulang, para penggarap yang melihat bendera Sekte Gajah Bulan memberi jalan bagi mereka. Tidak ada yang berani mencari masalah dengan mereka. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke Sekte Gajah Bulan. Sue Jian dan yang lainnya sepertinya sudah mengetahui semua yang terjadi di Sekte Aspek Iblis. Oleh karena itu, ketika Ningki dan yang lainnya tiba di Sekte Aspek Bulan, selain Master Sekte Aspek Bulan dan Kaisar Agung yang bukan anggota Sekte tersebut, Wakil Master Sekte Yun, Sue Jian, dan Kaisar Agung lainnya semuanya muncul untuk menyambut mereka. Cara mereka memandang Ningki cukup aneh. Begitu banyak Wakil Ketua Sekte, begitu banyak Tetua. Mungkinkah para Eselon atas begitu mementingkan kompetisi ini? Liu Yang dan yang lainnya membungkus sambil merasa terkejut. Di saat yang sama mereka terkejut, mereka juga merasa sedikit malu. Dalam kompetisi ini, mereka tidak bisa mendapatkan satu tempat pun. Satu-satunya tempat yang mereka miliki diminta oleh Ningki. Mereka selalu merasa gagal memenuhi harapan Sekte tersebut. Kenyataannya, mengapa Wakil Master Sekte Yun dan yang lainnya hanya peduli pada kuota? Mereka lebih khawatir tentang berita yang dikirimkan oleh Sekte Fin Aspek melalui Arrai. Kalian semua lelah. Kalian boleh pergi dulu. Wakil pemimpin Sekte Yun tersenyum pada Liu Yang dan yang lainnya. Iya, Wakil pemimpin Sekte Yun. Liu Yang dan yang lainnya buru-buru membungkuk dan mundur. Setelah itu, Wakil Master Sekte Yun memandang Wu Yin dengan kilatan di matanya. Wu Yin, Sekte Aspek Iblis mengatakan bahwa kamu langsung membunuh si Leng dari Sekte Bei Do dengan satu gerakan. Tidak buruk. Ningki tersenyum dan mengangguk. Haha, aku paling membenci orang ini. Saat itu, aku menghancurkan tubuh fisiknya dan dia menaruh dendam padaku. Dia sering menemukan masalah dengan Sekte Gajah Bulan kita. Kalau bukan karena pemimpin Sekte tidak mengizinkanku menyerang, saya pasti akan membunuhnya sampai dia tidak dapat dilahirkan kembali lagi dan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Petik 2. Wakil pemimpin Sekte Yun tersenyum bahagia. Dialah yang merekrut Ningki sebagai kultifator perbatasan tanpa batas. Oleh karena itu, hubungan keduanya lebih dalam daripada hubungan antara kaisar agung lainnya. Ketika dia mengetahui bahwa Ningki menghancurkan tubuh fisik si Leng lagi, dia merasa sangat bersyukur. Namun, ekspresi wakil pemimpin Sekte Yun berubah sedikit aneh. Sekte Aspek Iblis juga mengatakan bahwa kamu membunuh Buking Kiau. Apakah ini benar atau salah? Apakah Sekte Aspek Iblis mencoba menabur perselisihan? Sue Jian dan yang lainnya bertukar pandang sebelum melihat Ningki bersamaan dengan tatapan rumit di mata mereka. Bagi mereka, mengesampingkan fakta bahwa Ningki telah membunuh Buking Kiau, fakta bahwa dia telah menghancurkan tubuh fisik si Leng sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sekte Gajah Bulan. Sebagian besar kaisar agung di Sekte Gajah Bulan tidak dapat melakukannya, namun kaisar agung baru telah melakukannya. Akulah yang membunuh Buking Kiau. Ningki tersenyum dan mengangguk. Hai. Semua orang terkesiap dan seorang kaisar agung berseru, Buking Kiau adalah kaisar agung tingkat delapan, kamu hanyalah kaisar agung yang baru. Tidak, kamu sudah menjadi kaisar besar tingkat dua. Bagaimana kabarmu begitu cepat? Kaisar agung menatap Ningki dengan tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa aura Ningki jauh lebih kuat daripada kaisar agung tingkat satu. Hanya kaisar agung tingkat dua yang bisa mencapai level seperti itu. Sekte aspek iblis tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Melihat Ningki baru saja naik ke kaisar agung tingkat dua belum lama ini, semua orang memikirkan kemungkinan di waktu yang hampir bersamaan. Reinkarnasi Kaisar Agung. Hanya Ningki, yang merupakan kaisar agung di kehidupan sebelumnya, yang dapat berkultivasi begitu cepat di kehidupan ini. Bagaimanapun, reinkarnasi kaisar agung sedikit banyak akan meninggalkan beberapa tipuan. Meskipun sebagian besar kaisar agung bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan trik itu setelah mereka bereinkarnasi, selalu ada beberapa pengecualian. Mereka curiga Ningki mungkin salah satu dari pengecualian itu. Apakah kamu benar-benar membunuh Bu King Kiao? Bahkan aku tidak bisa membunuh orang itu, aku hanya bisa mengalahkannya. Wakil pemimpin Sekte Yun berkata dengan ekspresi aneh. Banyak orang melihatnya. Ningki tersenyum. Ketika semua orang mendengar itu, mereka bertukar pandang dan diam-diam memutuskan untuk mengirim seseorang ke Sekte Aspek Fin untuk mengonfirmasi masalah ini. Jika Ningki benar-benar membunuh Bu King Kiao, masalah ini akan meledak dan Sekte Aspek Bulan akan bertarung dengan Sekte Biduk cepat atau lambat. Sekarang, mereka lebih khawatir tentang metode apa yang digunakan Ningki untuk membunuh Raja Agung tingkat 8. Mungkin hanya Master Sekte Gajah Bulan yang memiliki metode seperti itu. Jika itu benar, mereka harus pertimbangkan sikap mereka terhadap Ningki di masa depan. Saya kira Anda pasti pernah menjadi Kaisar Agung di kehidupan Anda sebelumnya. Hem, Kaisar Agung mana saja yang telah tumbang dalam beberapa tahun terakhir. Wakil pemimpin Sekte Yun berkata dengan ekspresi penasaran. Saudara Wu, apakah kamu keberatan jika saya bertanya, apa yang kamu lakukan hingga membunuh Bu King Kiao? Seorang Kaisar Agung bertanya. Ningki meliriknya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Kaisar Agung memasang ekspresi malu, tetapi ada sedikit kemarahan di matanya. Dia tidak melihat tipuan Ningki dengan matanya sendiri, oleh karena itu dia mengira Ningki hanyalah Kaisar Agung yang baru. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Agung peringkat 8 ke 2? Beraninya dia memperlakukanku, Kaisar Agung tingkat 4, dengan sikap seperti itu. Baiklah, sebagai Kaisar Agung, siapa di antara kalian yang tidak memiliki rahasia apapun? Bagaimana saya bisa memberitahu Anda hal seperti itu begitu saja? Ayo pergi. Wakil pemimpin Sekte Yun melambaikan tangannya dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum, ikutlah denganku. Karena Anda dapat membunuh Bu King Kiao, Sekte memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda dalam 10 tahun ke depan. 3902 Sesuatu yang besar. Mata Ningki berkedip, dia menduga Wakil Sekte Master Yun sedang berbicara dengannya tentang pembukaan tempat pemakaman. Ningki menganggup dengan tenang dan pergi bersama Wakil Pemimpin Sekte Yun. Sue Jian dan Kaisar Agung lainnya masih berdiri di tempatnya. Setelah mereka berdua pergi, Kaisar Agung yang telah ditolak oleh Ningki berkata kepada Sue Jian, Wakil Master Sekte Sue, asal usul Wu Yin tidak diketahui. Ketika Sekte Gajah Bulan kami merekrutnya, kami mengira dia hanyalah orang kelima langkah kultifator. Siapa sangka dia akan menjadi Raja Beladiri Siklus Kedua dalam sekejap mata? Mungkin dia menyembunyikan kultifasinya, atau bahkan kultifasinya saat ini palsu. Ketika Kaisar Agung berbicara, dia telah menetapkan batasan. Bahkan jika seorang Kaisar Agung ingin menguping, dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Kaisar Agung yang hadir. Tetua Chen, sebaiknya kamu berhati-hati saat mengatakan itu. Dia bahkan bisa membunuh Bu King Kiao. Jika dia marah, kamu bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya. Seorang Kaisar Agung perempuan tiba-tiba berbicara. Ketika Pena Tua Chen mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menatapnya. Mari kita tidak membicarakan apakah masalah dia membunuh Bu King Kiao itu benar atau tidak. Tanyakan pada wakil pemimpin Sekte Sui sendiri apakah saya salah. Pena Tua Chen benar. Kami tidak tahu latar belakang Wu Yin yang sebenarnya. Mungkin namanya palsu. Bagaimana kalau begini, siapa di antara kalian yang akan bersusah payah pergi ke Tai Li? Sui Jian mengangguk. Aku akan pergi. Pena Tua Chen tersenyum. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempatnya. Sementara itu, Ningki telah tiba di gua tempat tinggal wakil pemimpin Sekte Yun. Dia menempati pegunungan untuk dirinya sendiri. Di dalam pegunungan ini, ada banyak bintang setan dari segala jenis. Wu Yin, kamu mungkin pernah mendengar tentang peristiwa besar yang baru saja kuceritakan padamu. Tahukah kamu bahwa dahulu kala, tidak sedikit kultifator tingkat ke-7 di dunia luo ilahi? Kata wakil Sekte Master Yun. Saya tahu bahwa Sekte-Sekte teratas saat itu semuanya memiliki kultifator tingkat ke-7. Ningki sedikit mengangguk. Belasan tahun kemudian, kawasan terlarang di Tai Li-Len akan dibuka. Saat itu, 13 Sekte ilahi kita akan bergabung untuk menjelajahinya. Kawasan terlarang itu disebut situs pemakaman Bon. Anda berasal dari Tai Li-Len, jadi Anda harus mengetahuinya. Tahukah Anda dari Sekte mana situs pemakaman ini pernah berada? Wakil pemimpin Sekte Yun tersenyum. Sekolah Abadi Suanyuan. Ningki tersenyum dan berpikir, saya sudah lama tidak bertemu Suanyuan Lin. Saya ingin tahu apa kultifasinya sekarang. Dia bisa melihat bahwa Suanyuan Lin menyembunyikan banyak hal, tetapi Ningki tidak peduli apa yang ditinggalkan ayahnya. Jika Suanyuan Lin tidak bertanya, Ningki tidak akan menyelesaikannya. Itu benar. Itu adalah Sekte Abadi Suanyuan. Ketika Sekte Abadi Suanyuan berada di puncaknya, ia memiliki kultifator langkah ke-7 yang bertanggung jawab. Namun, ada pergolakan selama era itu, seperti Perang Ras Segudang. Bahkan Sekte teratas pun tidak dapat melarikan diri. Sekolah Surgawi Suanyuan adalah salah satunya. Dalam satu malam, seluruh sekolah dimusnahkan, dan lokasi sekolah menjadi kawasan terlarang. Wakil pemimpin Sekte Yun tersenyum. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, lokasi Sekte-Sekte teratas pada saat itu hampir setara dengan dunia kecil. Lokasi Sekolah Surgawi Suanyuan bahkan lebih besar daripada negeri Thaili. Mata Ningki bergerak, dia belum pernah mendengar Suanyuan Lin menyebutkan ini sebelumnya. Jika Wakil Pemimpin Sekte Yun tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa lokasi Sekolah Surgawi Suanyuan begitu besar. Kalau begitu, situs pemakaman mungkin adalah tempat yang ada di negeri Thaili, tempat yang mirip dengan Gua Surga. Naga Perak Senior pernah berkata bahwa wilayah ilahi penciptaan adalah Gua Surga dari sebuah eksistensi yang kuat. Kalau begitu, keberadaan kuat di masa lalu ini mungkin suka menempatkan Sekte mereka di Gua Surga. Ningki berpikir dalam hati. Setelah Sekte-Sekte yang kuat ini dihancurkan, jejak kejahatan akan tetap ada. Kehendak jahat ini kemungkinan besar terbentuk oleh kengganan dan kebencian dari para kultifator langkah ke-7 dan kultifator langkah ke-6. Seluruh Sekte akan mengalami perubahan yang mengerikan, tetapi untuk secara spesifik, saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Untuk spesifikasinya baru bisa kita ketahui setelah memasukinya. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar niat jahat perlahan-lahan berkurang. Sekarang, Kaisar Agung IX Revolusi seperti pemimpin Sekte dapat memasukinya untuk sementara. Wakil pemimpin Sekte Yun menghela nafas, sekarang pemimpin Sekte dari 13 Sekte Ilahi telah bergabung, dalam 10 tahun ke depan, jejak niat jahat terakhir harus sepenuhnya ditekan. Pada saat itu, niat jahat yang tersisa tidak akan mampu untuk menimbulkan ancaman bagi kita para Kaisar Agung atau bahkan para penggarap langkah ke-5. Ini akan menjadi ancaman bagi para penggarap langkah ke-4. Kalau begitu, bukankah Sekte Gajah Bulan kita bisa masuk dan mungkin menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh para penggarap langkah ke-7? Ningki tersenyum. Itu benar. Wakil pemimpin Sekte Yun mengangguk, sekarang, ada puluhan Kaisar Besar Revolusi ke-9 di dunia Senluo. Beberapa dari mereka berada di akhir masa hidup mereka, sementara yang lain baru saja maju belum lama ini. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bersaing untuk menjadi kultifator langkah ke-7 yang pertama. Kesempatan untuk bertahan hidup bagi para penggarap langkah ke-7. Hanya dengan menjadi kultifator langkah ke-7 mereka dapat menolak reinkarnasi dari segudang alam dan hidup selamanya. Hidup selamanya, Ningki tersenyum dalam hatinya. Wakil pemimpin Sekte Yun jelas tidak tahu apa-apa tentang kultifator langkah ke-7 dan langkah ke-8. Dari apa yang dia ketahui, 108 Raja Ilahi seharusnya sudah mati. Jika seorang kultifator langkah ke-8 tidak dapat hidup selamanya, bagaimana dengan seorang kultifator langkah ke-7? Bagaimana mereka bisa melakukannya? Itu hanyalah peningkatan umur yang terselubung. Bahkan Guru Ilahi pun bisa mati. Mungkin memang tidak ada kehidupan abadi di dunia ini. Ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah serius. Dia tiba-tiba teringat pada alam semesta dunia Luo Ilahi. Bahkan jika Kaisar Agung masuk, ada kemungkinan mereka akan terbunuh oleh lengan yang terentang dari kehampaan. Kemisteriusan alam semesta bahkan lebih besar daripada pemahaman manusia di bumi. Pemimpin Sekte mencurigai bahwa masih ada petunjuk dari kultifator langkah ke-7 yang tersisa di Sekte Abadi Suanyuan. Pada saat itu, sebagai Kaisar Agung, Anda pasti harus mengikuti pemimpin Sekte untuk menaklukkan seluruh situs pemakaman. Pada saat itu, pasti akan ada pertarungan antara kami dan 12 Sekte Ilahi lainnya. Tidak hanya itu, akan ada juga kekuatan yang lebih lemah atau sebanding jika kita melihatnya dari samping. Saat itu, Anda harus bersiap bertarung sampai mati. Kata Wakil Pemimpin Sekte Yun. Saya mengerti, telepon saja saya jika waktunya tiba. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tujuannya datang ke Sekte Gajah Bulan adalah untuk mendapatkan kesempatan memasuki situs pemakaman. Setelah jeda, Ningki tiba-tiba mendengar berita khusus dari Wakil Pemimpin Sekte Yun. Wakil Pemimpin Sekte Yun, kamu baru saja mengatakan bahwa Pemimpin Sekte dari 13 Sekte Ilahi telah pergi ke tempat pemakaman. Apakah tidak ada anggota Dewan Majelis Suci di antara mereka? Haha, banyak orang yang menduga bahwa salah satu dari Pemimpin Sekte dari 13 Sekte Ilahi mungkin adalah anggota Dewan Majelis Suci. Faktanya, anggota Dewan tersebut tidak termasuk di antara 13 Pemimpin Sekte. Yang dapat kita yakini sekarang adalah bahwa ada adalah dua anggota Dewan di Klan Naga Sejati dan Klan Kilin. Adapun anggota Dewan lainnya, tidak ada yang tahu siapa mereka dan tidak ada yang melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Wakil Pemimpin Sekte Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 3903 Saya hanya bisa memastikan identitas kedua anggota Dewan. Anggota Dewan dari Klan Naga Sejati mungkin adalah anggota Dewan Naga Putih. Saya ingin tahu apa nama anggota Dewan dari Klan Kilin. Saya khawatir hanya Kaisar Beladiri Revolusi ke-9 akan mengetahui beberapa informasi orang dalam. Bahkan kata-kata Wakil Pemimpin Sekte Yun tidak dapat dipercaya. Ningki berpikir dalam hati. Wu Yin, ketika kamu menerobos ke alam kelahiran kembali, apakah kamu ingat kehidupan masa lalumu? Wakil Pemimpin Sekte Yun sedikit penasaran. Dia selalu ingin tahu siapa Kaisar Beladiri Ningki di kehidupan masa lalunya, untuk dapat membantunya menerobos ke alam Kaisar Beladiri Revolusi ke-2 dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan menghancurkan daging Bu Qingqiao. Dia, Sui Jian dan yang lainnya, dan bahkan orang-orang dari di Meneluk Sek, tidak tahu bahwa Bu Qingqiao telah meninggal. Bahkan Kongsan yang hadir saat itu tidak berani berpikir ke arah itu. Dia hanya berpikir bahwa daging Bu Qingqiao dapat direformasi setelah dihancurkan. Saya memiliki beberapa ingatan yang samar-samar, tetapi saya tidak tahu siapa saya di kehidupan sebelumnya. Itu hanya beberapa gambaran yang terfragmentasi. Ningki tersenyum. Begitukah? Sayang sekali. Wakil pemimpin Sekte Yun sedikit kecewa. Wakil pemimpin Sekte Yun, apakah ada hal lain? Ningki tersenyum. Hem, tidak ada yang lain. Ingatlah untuk tidak meninggalkan Sekte selama periode waktu ini. Pertama, Sekte Beidou mungkin mengirim seseorang untuk membalas dendam padamu. Kedua, situs pemakaman akan segera dibuka. Wakil pemimpin Sekte Yun tersenyum. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan pergi. Saudara senior Wu, apakah ini akan menjadi gua budidaya kita di masa depan? Di pegunungan yang dipenuhi energi spiritual yang padat, terdapat sebuah gua yang sangat mewah. Zhao Lei, Chen Zhong, dan Ming Xiong terus-menerus melihat sekeliling dengan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Ningki akan menjadi kaisar agung dalam sekejap dan pegunungan ini adalah salah satu dari 18 urat bulan di Sekte Gajah Bulan. Berkultivasi di sini beberapa kali lebih cepat daripada berkultivasi di tempat tinggal para murid batin. Dibandingkan dengan tempat lain di tanah kuno, kecepatan budidaya di sini 10 kali lebih cepat. Pegunungan Wakil Sekte Guru Yun juga merupakan salah satu urat bulan. Ini adalah hak istimewa yang unik bagi kaisar Sekte Gajah Bulan. Pembuluh darah bulan memiliki susunan pengumpulan roh yang dibuat secara pribadi oleh Master Sekte Gajah Bulan. Mendengar Zhao Lei memanggil saudara magang senior Ningki, Blue The Last Blade mengerutkan ke Ning. Dia melirik Ningki dan melihat bahwa Ningki tidak mengatakan apa-apa. Blue The Last Blade menekan ketidakpuasan di hatinya dan tersenyum pada Ningki. Saudara Wu, awalnya ada 16 kaisar besar di Sekte Gajah Bulan. Namun, salah satu dari mereka meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi kami hanya tinggal 15. Sekarang, bersamamu, kami berjumlah 16 lagi. Saya harap itu dua urat bulan lainnya akan segera memiliki Master. Dalam hal ini, kekuatan Sekte Gajah Bulan akan berada di posisi 3 teratas dari 13 Sekte Ilahi. Roh Ki di pembuluh darah bulan ini memang melimpah. Ningki mengangguk. Meskipun urat bulan ini sedikit lebih lemah dibandingkan tempat lain di alam penciptaan ilahi, dan tidak dapat dibandingkan dengan tempat suci budidaya di alam penciptaan ilahi, tempat ini masih dianggap sebagai tempat budidaya terbaik di tanah purba. Jika manusia fana berkultivasi di sini, dia mungkin bisa naik ke tahap kendaraan hebat dalam beberapa bulan dan menjadi manusia abadi dalam satu setengah tahun. Penggarap langkah ketiga seperti Zhao Lei dapat maju ke langkah keempat setelah tinggal di sini selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika mereka bertiga mengikuti Ningki ke sini, mereka sangat bersemangat. Dalam keadaan normal, mereka bertiga mungkin tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di tanah urat bulan. Saudara Ren, saya tahu bahwa kekuatan keseluruhan dari 13 Sekte Ilahi, Sekte Aspek Iblis, adalah yang pertama dengan lebih dari 20 Kaisar Agung. Sekte manakah yang kedua dan ketiga? Ningki bertanya sambil tersenyum. Ketika Zhao Lei dan dua lainnya mendengar ini, telinga mereka langsung terangkat. Mereka berdiri di belakang Ningki dengan wajah penuh harap. Mereka, para murid pelayan, telah mendiskusikan masalah ini secara pribadi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mendiskusikannya, itu pasti tidak seakurat informasi dari mulut Kaisar Agung. Sejauh yang saya tahu, yang kedua adalah Akademi Cahaya Ajaib, sedangkan kuil laut gunung berada di urutan ketiga. Namun, sekte lainnya tidak akan jauh lebih lemah. Sekte awal primordial dan istana derivasi besar juga memiliki potensi untuk menjadi yang kedua dan ketiga. Sekte gajah bulan kami mirip dengan keduanya. Pedang tanpa darah tersenyum. Dia tahu bahwa Ningki baru saja menjadi Kaisar Agung dan mungkin tidak mengetahui kabar apapun. Bagaimanapun, lingkaran kultifator langkah kelima berbeda dari lingkaran Kaisar Agung. Mereka bahkan tidak tahu berapa banyak Kaisar Agung yang ada di sekte ilahi lainnya dan hanya bisa berspekulasi berdasarkan berbagai rumor. Bagaimana dengan sekte Beidou? Bagaimana kekuatannya? Ningki bertanya. Sekte Beidou. Mata Bludeless Blade bersinar dengan sedikit ejekan. Kekuatannya hanya dapat dianggap di bawah rata-rata di antara tiga belas sekte ilahi. Ia memiliki dua belas Kaisar Agung dan tidak dapat dibandingkan dengan sekte gajah bulan kita. Setelah jeda, jejak rasa ingin tahu muncul di mata Bludeless Blade. Sebelumnya banyak orang yang hadir, jadi tidak pantas dia bertanya. Sekarang, hanya ada dia dan Ningki. Bludeless Blade berpikir bahwa begitu Ningki menjadi Kaisar Agung, dia sudah menyatakan niat baiknya. Hubungan antara keduanya harusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Kaisar Agung lainnya. Memikirkan hal ini, Bludeless Blade merendahkan suaranya dan memasang mantra pembatas untuk mencegah Zhao Lei dan yang lainnya menguping. Saudara Wu, apakah kamu benar-benar membunuh Buking Kiau? Saya telah melihat semua Kaisar Agung. Bagaimana bisa itu palsu? Ningki tersenyum. Oh tidak, jika masalah ini menyebar, reputasi Sekte Gajah Bulan kita mungkin akan melampaui Akademi Cahaya Ajaib dan Kuil Laut Gunung. Blade tanpa darah menghela nafas. Setelah mengobrol sebentar, Bludeless Blade mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebagai Kaisar Agung, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Kali ini, dia secara pribadi membawa Ningki ke sini karena Ningki telah membunuh Buking Kiau. Dia datang khusus untuk menyatakan niat baiknya. Kakak senior, bisakah kita berkultivasi di sini di masa depan? Saya merasaki spiritual di sini terlalu padat. Mungkin tidak akan lama lagi saya bisa menembus ke langkah keempat. Zao Lei bertanya dengan penuh semangat begitu Bludeless Blade pergi. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan dia takut Ningki tidak mengizinkan mereka berkultivasi di sini. Ya, kamu akan berkultivasi di sini di masa depan. Jangan buang waktu, pilih kamar dan berkultivasi dalam pengasingan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Mereka bertiga sangat gembira dan segera pergi memilih kamar masing-masing. Mereka tidak ingin menyanyiakan satu momen pun di tempat dengan kis spiritual yang berlimpah. Setelah mereka bertiga pergi, Ningki menghilang di tempat sambil berpikir. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di halaman alam surgawi penciptaan. Kali ini, dia menemukan bahwa membunuh Kaisar Agung dapat meningkatkan budidayanya. Oleh karena itu, dia berencana untuk meningkatkan kekuatannya sebelum reruntuhan pemakaman dibuka. Paling tidak, dia ingin menerobos kemacetan saat ini dan menjadi Kaisar Agung Revolusi ketiga. Kalau begitu, dengan tambahan labu pembunuh abadi dan pedang pembunuh naga yang dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya lagi, kekuatannya seharusnya sebanding dengan Raja Beladiri Siklus keempat di tanah kuno. Jika dia bertemu dengan Raja Pedang panjang umur lagi, Ningki akan mampu melawannya. 3904 Setelah Ningki kembali ke alam penciptaan ilahi, dia menemukan bahwa kultifasi Zhao Er dan Zhuosi telah meningkat lagi setelah tidak bertemu mereka selama jangka waktu tertentu. Dengan bakat mereka dan spirit ki yang menakutkan di alam ilahi penciptaan, cepat atau lambat mereka akan maju ke langkah kelima. Adapun apakah mereka bisa mencapai alam Kaisar, itu akan tergantung pada masa depan mereka. Apakah ada yang kembali ke halaman baru-baru ini? Ningki bertanya pada Zhao Er. Sejak Nona Jian dan yang lainnya pergi, hanya tetua Agung Duan dan yang lainnya yang sesekali kembali. Zhao Er menjawab dengan tergesa-gesa. Ningki sedikit mengangguk. Paviliun bintang kuno yang didirikan oleh penatua Duan dan yang lainnya tidak jauh dari halaman, jadi wajar jika mereka kembali sesekali. Namun, perkembangan Arcaik Star Paviliun tidak akan terlalu cepat dalam waktu singkat. Mosie dan yang lainnya baru saja tiba di alam keberuntungan ilahi, jadi mereka perlu waktu untuk menetap. Setelah budidaya mereka maju pesat, Ningki berencana untuk membawa sekelompok orang lain dari zona Thaili untuk tumbuh perlahan dan akhirnya mendapatkan pijakan di alam keberuntungan ilahi. Berbeda dengan sekte lain di alam keberuntungan ilahi, Ningki memiliki keunggulan. Dia bisa secara langsung memilih orang-orang dengan bakat luar biasa dari dunia Senluo. Dengan cara ini, dia tidak perlu membuka gunung untuk merekrut murid dan melatih mereka secara perlahan. Dia bisa secara langsung membiarkan para jenius siap pakai ini datang ke alam keberuntungan ilahi. Bahkan jika dia memperlakukan mereka seperti domba, para jenius ini tidak akan mengecewakannya. Setelah meninggalkan halaman, Ningki tidak pergi ke tempat Penatu Waduan. Sebaliknya, dia terbang langsung ke arah kota Tripod Surgawi. Dia ingin melihat berapa banyak barang bagus yang telah dikumpulkan Feiyan di kota Tripod Surgawi. Akan lebih baik lagi jika ada buah kilin. Sejak dia menerobos ke alam Kaisar, kekuatan roh primordialnya telah melonjak hingga lebih dari 100 ribu poin. Buah kilin tidak lagi berguna baginya, tetapi jika dia memberikannya kepada selir suci dan yang lainnya, itu akan sangat membantu budidaya mereka. Beberapa hari kemudian, sosok Ningki berhenti sejenak. Di depannya, ada gunung raksasa yang melayang di udara melaju ke arahnya. Ningki awalnya ingin mengambil jalan memutar, tetapi gunung raksasa itu sepertinya mengincarnya. Segera, gunung raksasa itu berhenti di depan Ningki dan melayang di udara. Ningki memandang gunung raksasa itu dengan acuh-ta'acuh. Saat berikutnya, suara terkejut datang dari dalam gunung raksasa. Orang ini tampaknya adalah orang yang membunuh penguasa kota cahaya yang ditangguhkan, Wu Hedong. Orang yang dicari oleh hierar Kuiksan, Wu Yin. Hem, setelah kamu menyebutkannya, dia memang terlihat sangat mirip dengan potret di poster buronan. Wilayahnya juga hampir sama, awal kelas 6. Bonti Divinity Kuiksan kali ini cukup tinggi. Dia menawarkan total tiga buah Phoenix Nirvana. Sepertinya layak bagi kita untuk mengambil tindakan. Semuanya, menurutku kita tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Kerajaan bintang ilahi dan klan laut telah berkonflik kali ini, dan telah terjadi beberapa pertempuran. Prioritas utama kita sekarang adalah menuju ke medan perang terdekat dan melihat jika ada barang bagus untuk diambil. Itu hanya tiga buah Phoenix Nirvana, jangan terlalu khawatir. Itu tidak akan berhasil. Ada enam dari kita di sini dan masing-masing dari kita bisa mendapatkan setengah manik. Dengan begitu, kita dapat dengan mudah mendapatkan miliaran batu domein dewa. Kamu tidak menginginkannya karena kamu sendirian, sementara saya masih memiliki keluarga besar yang harus saya nafkahi. Saya tidak bisa menyaksikan miliaran batu domein dewa hilang dari pandangan saya. Berdasarkan percakapan yang datang dari gunung, Ningki menyimpulkan bahwa seharusnya ada enam prajurit alam dewa kelas enam yang tinggal di dalam. Selain itu, sikap acu-ta'acu pihak lain dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menaruh perhatian pada Ningki. Wu Hedong dari kota Suanguang. Ningki secara kasar bisa menebak apa yang terjadi. Dia telah membunuh penguasa kota-kota Suanguang, seorang pejuang alam dewa kelas enam awal, Wu Hedong. Setelah kerajaan bintang ilahi menyadari apa yang terjadi, mereka pasti telah menemukan identitasnya di wilayah ilahi penciptaan dan memberikan hadiah untuknya. Pasir hisap keilahian tampaknya adalah salah satu dari delapan dewa tertinggi kerajaan ilahi bintang. Sepertinya Wu Hedong berada di bawah yurisdiksinya. Jika kultifator langkah ke-7 semacam ini mengambil inisiatif untuk bergerak, saya khawatir saya menang, aku tidak bisa tinggal di wilayah ilahi penciptaan dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Ningki baru saja hendak membuka mulutnya dan menanyakan beberapa hal terkait surat perintah penangkapan ketika enam sosok terbang keluar dari gunung dan mengepung Ningki di tengah. Ada lima pria dan satu wanita. Tingkat kultifasi kelima pria tersebut berada di antara revolusi pertama dan kedua alam kaisar, sedangkan wanita tersebut adalah pejuang alam dewa kelas 6. Dia berada di puncak alam dewa kelas 6 awal, yang setara dengan alam kaisar revolusi ketiga. Kamu pasti Wu Yin, mengapa kamu tidak tinggal di kota Tianding? Itu bukan wilayah divinity Kuiksan. Kami tidak akan menyerangmu meskipun kami melihatmu. Seorang prajurit rilem dewa kelas 6 tersenyum pada Ningki. Dari senyumannya, orang dapat mengetahui bahwa dia yakin mereka berenam dapat dengan mudah menekan Ningki. Oh, sepertinya wilayah dewa tertinggi jelas terbagi. Mereka bisa mengabaikan karunia dewa tertinggi lainnya jika mereka berada di wilayah dewa tertinggi lainnya. Itu pasti merupakan tindakan perlindungan yang dimiliki oleh dewa tertinggi ini untuk prajurit rilem dewa kelas 6 mereka. Bagaimanapun, ahli seperti itu jarang ditemukan di wilayah ilahi penciptaan. Ningki memperoleh beberapa informasi yang bermanfaat baginya dari pihak lain. Ningki mempunuh mereka. Ningki berkata dengan tenang. Seberkas cahaya putih keluar dari labu pembunuh abadi. Pada saat berikutnya, kepala dua prajurit rilem dewa kelas 6 awal jatuh ke tanah. Ningki bisa merasakan energi agung mengalir ke tubuhnya dari kehampaan. Energi ini mendorongnya ke puncak alam Kaisar Agung Revolusi II. Benar saja, membunuh Kaisar Agung dapat meningkatkan kultifasiku. Terlebih lagi, Kaisar Agung di wilayah ilahi penciptaan tidak memiliki istana abadi dan tidak memiliki tindakan penyelamatan jiwa yang paling dasar. Jauh lebih mudah untuk membunuh mereka daripada Kaisar Agung. Kaisar di dunia Senluo. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Beberapa orang yang mengira mereka dapat dengan mudah menekan Ningki terkejut ketika mereka melihat kepala kedua teman mereka terpisah dari leher mereka. Prajurit alam dewa wanita dengan tingkat kultifasi tertinggi, yang sebanding dengan Kaisar Besar Revolusi III, segera menyerang Ningki. Tapi di saat berikutnya, seberkas cahaya putih lain keluar dari labu pembantai abadi. Tidak hanya itu menghancurkan serangan prajurit alam dewa wanita, tetapi juga merenggut kepalanya. Enam prajurit alam dewa kelas 6 baru saja bertemu Ningki sebentar, tetapi tiga dari mereka sudah mati, termasuk yang terkuat di antara mereka. Tiga prajurit rilem dewa kelas 6 yang masih hidup tampak terkejut ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. 3905. Bos, aku kelelahan. Suara labu pembunuh abadi terdengar di telinga Ningki. Sejak kemunculannya hingga sekarang, ia telah membunuh Kaisar Besar Revolusi I, Kaisar Besar Revolusi II, dan Kaisar Besar Revolusi III. Adapun tiga prajurit alam dewa kelas 6 yang tersisa, mereka semua adalah Kaisar Transisi pertama yang baru saja memasuki alam ini. Apakah kamu tidak suka menyombongkan diri? Kamu kelelahan setelah hanya membunuh tiga orang. Ningki tertawa. Loiti, jangan biarkan mereka meremehkanmu. Bunuh. Labu pembunuh abadi meraung. Cahaya putih memancar lagi, tapi ketika Kaisar Agung sudah bersiap, mereka berbalik dan lari ke gunung. Orang yang sedikit lebih lambat dipenggal sebelum dia bisa memasuki gunung. Labu pembunuh abadi tampaknya telah menghabiskan sisa kekuatannya dan kembali ke laut pengetahuan Ningki, tidak pernah muncul lagi. 4. Tewas. Sebelum dua prajurit alam dewa kelas 6 tahap awal yang tersisa bersembunyi di gunung, mereka berbalik dan melihat teman mereka yang lain sekarat di tangan Ningki. Mereka berteriak ketakutan. Tidak peduli apa, mereka tidak berani percaya bahwa 4 dari 6 prajurit rilem dewa kelas 6 mereka telah meninggal dalam waktu singkat setelah melihat Ningki. Sebelumnya, mereka masih berdebat mengenai apakah mereka harus menekan Ningki dan mengambil hadiah hierar kuiksan. Sekarang, sepertinya mereka idiot. Setelah mereka berdua bersembunyi di gunung, ia langsung melesat pergi. Ningki mencibir saat melihat ini, dan menggunakan mistik Kaisar Agungnya untuk menyelimuti gunung. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, gunung itu runtuh berubah menjadi berbagai materi spiritual. Aura kedua Kaisar Agung juga turun dari alam dewa tingkat 6 ke alam dewa tingkat 5. Keduanya berdiri dalam kehampaan, tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi itu adalah gunung yang dimurnikan dari berbagai jenis sari emas. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, dia menyimpan semua material yang melayang di udara ke dalam tas spasialnya. Dia tidak bisa menggunakan bahan-bahan ini, tapi dia bisa memberikannya kepada selir suci dan yang lainnya. Karena bahan-bahan ini dapat digunakan oleh prajurit alam dewa kelas 6 sebagai alat untuk bepergian dan melarikan diri, nilai bahan-bahan ini tidaklah rendah. Tuan, Tuan, kami berdua tidak pernah menyerang Anda. Tolong selamatkan nyawa kami. Setelah Ningki selesai mengumpulkan tumpukan material, dia datang ke hadapan mereka. Salah satu dari mereka buru-buru menggenggam tangannya dan memohon ampun. Mereka merasakan keputusasaan yang mendalam atas penampilan kekuatan Ningki. Pihak lain tidak hanya dengan mudah membunuh empat prajurit kelas 6 dari alam dewa, tetapi dia juga menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui yang menyebabkan basis budidaya mereka turun dari kelas 6 pemula ke kelas 5 lanjutan. Ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Namun, meski budidayanya jatuh, dia masih bisa mengolahnya kembali. Jika dia kehilangan nyawanya, maka semuanya akan sia-sia. Karenanya, mereka tak segan-segan mengaku kalah dan memohon ampun. Wajah tidak lagi penting. Izinkan aku bertanya padamu, sudah berapa lama hierark Kuiksan mengejarku? Ningki tersenyum. Tidak lama setelah kamu membunuh penguasa kota-kota cahaya terapung, Wu Hedong, surat perintah penangkapan dikeluarkan. Namun, kamu dapat yakin bahwa kota Tripod Surgawi bukanlah wilayah pasir hisap hierark. Kamar dagang naga bangkit yang kamu buka di sana tidak terpengaruh sama sekali. Pihak lain buru-buru berkata, Benarkah, hierark Kuiksan adalah seorang pejuang alam dewa kelas 7? Bahkan jika kota Tripod Surgawi adalah wilayah hierark yang lain, akan sangat mudah baginya untuk berurusan dengan seorang pejuang alam dewa kelas 6 sepertiku, bukan? Ningki tersenyum. Apakah kamu tidak tahu bahwa kota Tripod Surgawi adalah wilayah dari hierark hantu raksasa? Dia dan hierark Kuiksan adalah musuh. Jika ada yang berani melaksanakan perintah hierark Kuiksan di wilayahnya, Giant Ghost hierark tidak akan mengizinkannya. Ekspresi pihak lain agak aneh. Dia tampak bingung karena Ningki bahkan tidak mengetahui hal ini. Oh, seperti yang diharapkan, dimanapun ada orang, pasti ada konflik. Tidak terkecuali Creation Dominion. Ningki tersenyum. Dari informasi yang dikumpulkan pihak lain, delapan hirarki kerajaan bintang Surgawi bertempur dengan sengit. Di permukaan, semua orang adalah satu, tetapi secara pribadi, mereka membagi wilayah mereka dan tidak membiarkan orang lain ikut campur. Hubungan mereka sangat buruk. Hanya ketika Raja Dewa Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi muncul barulah para hirarki ini berperilaku baik. Creation Dominion, kamu adalah Iblis. Ketika mereka berdua mendengar Ningki bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi mereka berubah drastis. Wilayah hirarki manakah yang merupakan kota dan hak? Mata Ningki bergerak dan dia tersenyum. Dia tidak peduli jika keduanya menemukan identitasnya. Sejak awal, dia tidak berniat menyembunyikannya. Iya, itu adalah wilayah hirarki Kuiksan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar. Dia merasa sulit untuk percaya. Secara umum, roh-roh jahat sangat lemah, dan mayoritas dari mereka hanyalah pejuang alam dewa kelas 4. Di mata seorang pejuang alam dewa, roh-roh jahat ini tidak cukup untuk mencapai puncak. Namun, roh jahat di depan mereka ini sangat kuat. Ini memberi mereka firasat buruk. Oh, Ningki sedikit mengangguk. Dia masih sangat waspada terhadap penguasa kota dan hak. Sangat mungkin bahwa penguasa kota dan hak adalah seorang ahli yang setingkat dengan Buking Kiao, Kong San, dan Wakil Master Sekte Yun. Dia bahkan mungkin berada pada level yang sama dengan Master Sekte dari 13 Sekte Dewa. Namun, dibandingkan dengan 13 Sekte Ilahi, kekuatan yang dapat dikendalikan oleh penguasa kota alam ilahi keberuntungan ini sebenarnya tidak sekuat itu. Jika dia ingat dengan benar, penguasa kota dan hak hanya memiliki beberapa prajurit rilem ilahi kelas 6 di bawahnya, tidak seperti Sekte Gajah Bulan, yang memiliki 16 prajurit. Senior, kami sudah memberitahumu semua yang kami tahu. Bagaimana menurutmu? Maaf, tapi kamu tidak bisa pergi hari ini. Ningki tersenyum. Dengan satu pikiran, tubuh mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, aura mereka anjlok. Tingkat 5 tingkat menengah, tingkat 5 pemula, tingkat 4 tinggi, tingkat 4 menengah. Segera, keduanya berubah menjadi ketiadaan di tengah gelombang keputus asaan dan kengganan. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia ini. Dari kehampaan, energi kaisar yang agung melonjak ke dalam tubuh Ningki. Kalau terus begini, aku harus membunuh beberapa lagi. Hem, selusin kaisar revolusi pertama atau kedua. Itu seharusnya cukup bagiku untuk maju menjadi kaisar revolusi ketiga. Tampaknya tidak terlalu sulit. Ningki menghitung hasil panennya kali ini. Ada enam prajurit alam dewa kelas enam, dan salah satunya berada di puncak awal kelas enam, yang setara dengan kaisar revolusi ketiga. Meskipun energi kaisar yang diperolehnya dari membunuh mereka tidak memungkinkannya untuk menerobos, hal itu memungkinkannya mencapai puncak alam kaisar revolusi kedua. Dia hanya selangkah lagi dari alam kaisar revolusi ketiga. Namun, lapisan kertas tipis ini membutuhkan setidaknya selusin prajurit rilem dewa kelas enam awal untuk menerobos. Aku ingin tahu apakah aku bisa maju ke alam dewa tertinggi seperti ini. Ningki berpikir sejenak dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya. Namun, kali ini, dia tidak berencana pergi ke kota Tianding. Karena Divine Kuiksan telah memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari, dia harus memberi mereka reaksi. Oleh karena itu, tujuan selanjutnya adalah kota Suanguang. Jika penguasa kota yang baru tidak kuat, Ningki akan mengambil beberapa poin pengalaman. 3.906 Kota Suanguang Sejak penguasa kota sebelumnya, Wu Hedong, terbunuh, kekuatan internal kota Suanguang telah banyak berubah. Pertama, keluarga Baili dipukuli oleh Ningki hingga hanya tersisa beberapa orang. Orang-orang itu tidak ada di kota pada saat itu. Ketika mereka kembali dan mendengar kabar tersebut, mereka langsung kabur, tidak berani tinggal sedetikpun. Empat keluarga besar telah menjadi tiga keluarga besar. Pemuda dari keluarga Zhao, yang membawa Ningki ke keluarga Baili, disukai oleh banyak orang penting karena hal ini. Dua keluarga lainnya juga curiga bahwa keluarga Zhao ada hubungannya dengan Ningki. Setelah runtuhnya keluarga Baili, banyak bisnis peninggalan keluarga Zhao jatuh ke tangan keluarga Zhao. Empat keluarga besar di kota Suanguang dulunya bersaing satu sama lain, tetapi sekarang ada tiga keluarga besar dengan keluarga Zhao sebagai pemimpinnya. Ini adalah akibat dari kematian Wu Hedong. Namun, meskipun keluarga Zhao adalah pemimpinnya, penguasa kota yang baru sebenarnya lebih kuat daripada Wu Hedong. Di saat yang sama, dia juga lebih mendominasi. Keluarga Zhao baru saja mengambil alih banyak bisnis keluarga Baili, tetapi sebagian besar diambil alih oleh penguasa kota yang baru. Tuan kota Zhang bahkan lebih kuat dari Wu Hedong. Menurut tuntutannya, tiga klan besar kota Suanguang cepat atau lambat akan dihisap olehnya, tanpa meninggalkan setetes darah pun. Kepala keluarga Zhao menghela nafas pelan. Di aula besar ini, ada dua orang dengan status yang sama dengan kepala keluarga Zhao. Mereka adalah kepala keluarga Lin dan Huang dari dua keluarga besar lainnya di kota Suanguang. Mendengar kata-kata kepala keluarga Zhao, dua orang lainnya menghela nafas. Awalnya, ketiga keluarga itu saling bersaing. Sekarang, ada tuan kota Zhang. Mereka hanya berada di alam abadi. Bagaimana mereka bisa menang melawan dia? Sebagai puncak prajurit alam dewa kelas enam awal, selama dia memintanya, mereka bertiga harus menawarkannya kepadanya. Untuk sementara waktu, situasi ketiga keluarga jauh lebih buruk dibandingkan saat Wu He Dong masih hidup. Kalau saja Wu He Dong tidak mati. Ekspresi kepala keluarga Lin sangat jelek ketika dia berkata, kali ini, tuan kota Zhang ingin kita menyerahkan tiga miliar batu domain dewa kepadanya setiap tahun. Ini tidak ada bedanya dengan menguliti ketiga keluarga kita, menyedot darah kita hingga kering. Wu He Dong sudah mati. Itu kebenarannya, dan itu tidak bisa diubah. Saya sebenarnya berharap orang yang membunuh tuan kota Zhang akan datang lagi. Mungkin tuan kota berikutnya tidak akan berani bersikap kurang ajar dan sombong. Kata kepala keluarga Huang dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah pemimpin klan-klan Zhao. Bukankah anakmu itu mempunyai hubungan dekat dengan senior itu? Apakah ada cara untuk menghubungi senior itu? Kepala klan-klan Zhao sedikit terkejut. Dia tiba-tiba melihat ke arah kepala klan-klan Huang dan berkata, jangan pikirkan hal ini. Jika tuan kota Zhang mengetahui hal ini, ketiga klan kita akan dimusnahkan dalam sekejap. Aku hanya bilang, tidak perlu reaksi sebesar itu. Kata kepala keluarga Huang dengan marah. Dia dan patriar keluarga Lin tidak tahu apa yang dirasakan patriar keluarga Zhao saat ini. Jika anak nakal keluarga mereka benar-benar mengenal pihak lain, biarlah. Tapi yang paling penting adalah semua orang mengira keluarga mereka memiliki semacam hubungan dengan prajurit dewa alam kelas 6 yang membunuh Hu Hedong. Sebenarnya, hubungan seperti apa yang mereka miliki? Dia kebetulan mengalami masalah ini. Namun, keluarga Zhao sengaja memperlakukan masalah ini secara samar-samar, menciptakan kesan yang salah bahwa keluarga Zhao memiliki hubungan persahabatan dengan prajurit alam dewa kelas 6 itu. Kalau tidak, bagaimana keluarga Zhao bisa menjadi pemimpin dari tiga keluarga besar? Tapi sekarang, keluarga Zhao juga sedang berjuang. Tuan kota Zhang itu terlalu serakah. Kamu ingin membunuh penguasa kota yang baru, kan? Sebuah suara yang sama sekali asing bagi ketiganya tiba-tiba terdengar di aula besar. Ekspresi mereka sangat berubah dan mereka langsung berdiri dari kursi mereka, melihat sosok yang baru saja muncul di aula besar. Siapa kamu? Wajah kepala keluarga Huang memucat. Dia tidak pernah membayangkan seseorang akan bersembunyi di sini dan menguping pembicaraan mereka. Jika kata-katanya bocor, keluarga Huang akan segera dimusnahkan. Siapa saya? Bukankah kamu ingin aku membantumu mengatasi kekhawatiranmu? Ningki tersenyum tipis. Saat dia tiba di Suspended Light City, dia tidak terburu-buru bergegas ke City Lord Manor. Sebaliknya, dia berencana mencari pemuda bermarga Zhao dan menanyakan situasinya. Dia tidak menyangka akan secara kebetulan bertemu dengan tiga penguasa kota yang sedang berdiskusi rahasia dan mengetahui bahwa mereka bertiga juga tidak puas dengan penguasa kota yang baru. Kamu senior Wu Yin. Patriar keluarga Huang sedikit terkejut. Patriar keluarga Lin memandang Patriar keluarga Zhao dengan ekspresi aneh. Jika Patriar keluarga Zhao mengenal Ningki, dia seharusnya segera mengenalinya. Patriar keluarga Lin curiga bahwa Patriar keluarga Zhao tidak mengenal Ningki sama sekali. Itu benar. Tampaknya perintah buronan pasir hisap tertinggi ilahi telah menyelidiki latar belakangku secara menyeluruh. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jika bukan karena perintah yang diinginkan, bagaimana pihak lain bisa mengetahui nama palsunya? Melihat ini, mereka bertiga buru-buru menangkupkan tangan memberi hormat. Setelah itu, Ningki melanjutkan topik sebelumnya, apakah Anda ingin membunuh penguasa kota yang baru? Ini. Mereka bertiga saling memandang, sedikit keraguan di wajah mereka. Melapor kepada senior Wu, tuan kota yang baru tidak mematuhi peraturan sama sekali. Dia tidak sabar untuk menelan semua fondasi ketiga keluarga kami. Hanya karena peraturan dia tidak berani melakukannya. Kurang ajar. Junior ini sudah lama ingin membunuhnya, tetapi penguasa kota yang baru adalah prajurit alam surgawi tahap awal tahap ke-6. Junior ini bukan tandingannya. Kata Patriar Keluarga Huang sambil memberi hormat. Setelah jeda, dia melirik ke arah Patriar Keluarga Zhao dan Patriar Keluarga Lin, keduanya memiliki pemikiran yang sama dengan junior ini. Kedua leluhur tidak bisa menahan kutukan di dalam hati mereka, menata Patriar Keluarga Huang dengan sedikit kemarahan di mata mereka. Akui saja sendiri, mengapa menyeret mereka ke bawah bersamanya? Karena kamu memiliki pemikiran seperti itu, tidak perlu menyembunyikannya. Lihat berapa banyak batu domen dewa yang dapat dikumpulkan oleh ketiga keluargamu. Aku hanya lewat, jadi aku akan membantumu menangani tuan kota sang ini. Ningki tersenyum. Kumpulkan batu domen dewa. Mereka bertiga terkejut, tidak menyangka Ningki akan membantu mereka dengan harga tertentu. Hal ini membuat mereka lengah, tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, jika mereka tidak mengumpulkan sejumlah batu domen dewa untuk Ningki, selama Ningki membocorkan pembicaraan mereka hari ini, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Tidak, bolehkah aku tahu berapa banyak batu domen dewa yang perlu dibantu oleh senior? Patriar Keluarga Huang bertanya dengan suara rendah. Itu tergantung ketulusanmu. Kalau menurutku bisa, aku akan membantumu mengatasi masalah besar ini. Kalau tidak, tidak apa-apa juga. Meski kita tidak bisa membuat kesepakatan, tetap ada kebaikan. Ningki tersenyum. Semakin acu tak acu sikap Ningki, semakin sulit bagi mereka bertiga. Mereka bertukar pandang, diam-diam mengirimkan suara mereka, dan akhirnya menentukan harga. Bukankah Tuan Kota Zhang ingin mereka menyerahkan 3 miliar batu domen dewa setiap tahun? Kemudian ketiga keluarga mereka akan mengumpulkan 10 miliar batu domen dewa dan meminta Ningki untuk membantu mereka. Lebih dari itu, ketiga keluarga mereka tidak mampu membelinya. 3.907. Senior Wu, bagaimana dengan 10 miliar batu domen dewa? Kepala keluarga Zhao menangkupkan tinjunya dengan perasaan bersalah. Ketiga keluargamu telah menelan begitu banyak properti keluarga Baili, namun kamu berencana menggunakan 10 miliar batu domen dewa untuk membeli nyawa prajurit alam dewa kelas 6. Ningki tersenyum. Kepala keluarga Lin dan kepala keluarga Huang bertukar pandang, lalu mengertakkan gigi dan mengirimkan pesan kepada kepala keluarga Zhao, 20 miliar. Kali ini, meski kita harus berusaha sekuat tenaga, kita harus menjatuhkan sang itu. 20 miliar. Kepala keluarga Zhao hanya bisa gemetaran. Dengan cara ini, masing-masing dari mereka harus mengeluarkan hampir 7 miliar batu domen dewa. Ketiga keluarga tersebut tidak akan dapat pulih selama bertahun-tahun. Senior Wu, 20 miliar adalah batas yang bisa ditawarkan oleh tiga klan kita. Kepala keluarga Zhao berkata dengan suara rendah. Tidak apa-apa, siapkan batu domen dewa, dan undang tuan kota sang keluar. Ningki tersenyum. Undang tuan kota sang keluar. Ekspresi ketiga orang itu sedikit berubah. Mereka awalnya berpikir bahwa Ningki akan langsung membunuh dalam perjalanannya ke istana tuan kota, tetapi sekarang tampaknya Ningki berencana untuk membunuh tuan kota sang secara diam-diam. Ini merupakan manfaat besar bagi ketiga keluarga. Prajurit alam dewa kelas 6 yang bermartabat, bahkan jika dia tidak tinggal di kota cahaya terapung selama beberapa dekade, bawahannya tidak akan berani mengatakan apapun. Hierar Kuiksan mungkin tidak menyadari masalah ini. Jangka waktu ini lebih dari cukup bagi ketiga keluarga untuk pulih, dan tidak menjadi masalah jika kekuatan keluarga mereka meningkat beberapa kali lipat. Iya, senior Wu. Ketiganya segera mengangguk. Setelah itu, ketiga keluarga tersebut menjual banyak properti mereka untuk mengumpulkan 20 miliar batu domen dewa yang dibutuhkan Ningki. Di mata penguasa kota baru kota cahaya terapung, Zhang Hai, para leluhur ketiga keluarga berpikir bahwa mereka sedang mempersiapkan batu domen dewa agar dia bisa membayar upeti. Satu bulan kemudian, batu domen dewa dikumpulkan. Ningki telah menerima 20 miliar batu domen dewa dari tiga keluarga. Ditambah dengan jumlah yang dia peroleh dari alam penciptaan ilahi, dia memiliki hampir 70 miliar batu domen dewa di sakunya. Sayangnya dia tidak memiliki koneksi apapun di dunia dewa luo. Kalau tidak, jika dia bisa mengubah 70 miliar batu domen dewa ini menjadi segala jenis materi spiritual mahal di domen dewa penciptaan, lalu menjualnya satu per satu, dia akan bisa melipat gandakan jumlah ini lebih dari 10 kali lipat. 70 miliar batu domen dewa setara dengan 7 triliun batu esensi asal. Bahkan bagi sekte-sekte itu, jumlah ini adalah kekayaan yang sangat besar. Di pegunungan yang berjarak ratusan mil dari kota cahaya terapung, terdapat banyak prajurit alam dewa yang bekerja sebagai penambang, terus-menerus menggali biji dari pegunungan ini. Tambang ini awalnya milik keluarga Bai Li. Namun, setelah keluarga Bai Li dihancurkan, tambang tersebut jatuh ke tangan keluarga Zhao. Meski begitu, tidak banyak petani yang mengetahui hal ini. Kepala keluarga Zhao, kepala keluarga Lin, dan kepala keluarga Huang sedang duduk di sebuah aula di atas loteng. Mereka telah mengatur agar Zhang Hai menyerahkan batu domen dewa di sini hari ini. Awalnya, patriar keluarga Zhao tidak berencana untuk menunjukkan wajahnya, tetapi patriar keluarga Huang dan Lin percaya bahwa karena mereka telah mengambil tindakan melawan Zhang Hai, mereka harus melihatnya mati dengan mata kepala mereka sendiri. Jika tidak, jika pembunuhan Ning Ki gagal, akhir mereka tidak akan baik. Waktu berlalu. Ketiga leluhur saling melirik dari waktu ke waktu. Mereka semua sedikit gugup, tapi tidak ada yang berani menunjukkannya. Mereka tidak yakin apakah Zhang Hai telah tiba atau belum. Jika mereka terekspos, dengan kekuatan puncak prajurit dewa rilem kelas enam awal, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Mereka tidak yakin apakah Ning Ki dapat melindungi mereka tepat waktu. Apakah kalian bertiga sudah menyiapkan batu domen dewa? Sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Orang ini tinggi, kekar, dan agung. Dia memiliki janggut lebat dan tampak berani serta lugas. Namun, keserakahan di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Tuan Kota Zhang. Ketiganya terkejut. Mereka buru-buru bangun dan memberi hormat dengan hormat. Kenapa kamu tidak mengirim batu domen dewa ke istana Tuan Kotaku? Kenapa kamu membuatku datang ke sini? Zhang Hai memandang mereka bertiga dengan senyum tipis. Mungkinkah kamu diam-diam mengundang seorang master untuk membunuhku di sini? Su delapan. Ekspresi ketiganya berubah. Mereka tidak menyangka Zhang Hai sudah mengetahui masalah ini. Karena Zhang Hai sudah mengetahuinya, mengapa dia secara pribadi mengambil risiko? Hanya ada satu alasan. Artinya, Zhang Hai memiliki keyakinan penuh. Pada saat ini, ketiganya merasakan sedikit keputusasaan di hati mereka. Zhang Hai tercengang saat melihat ekspresi ketiganya. Kenapa kalian semua terlihat aneh? Setelah beberapa napas, dia tiba-tiba tersadar. Niat membunuh muncul dari matanya. Mungkinkah aku benar? Kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Baru sekarang ketiganya menyadari bahwa Zhang Hai hanya bercanda. Ia sengaja menggoda mereka, dan karena rasa bersalah mereka, mereka langsung membeberkan kekurangannya. Kalian bertiga boleh pergi. Ning Ki keluar dari aula belakang dan tersenyum pada mereka bertiga. Ketiganya merasa lega saat melihat ini. Mereka buru-buru mundur ke belakang Ning Ki. Mata mereka berkedip-kedip, tidak berani menatap langsung ke arah Zhang Hai. Melihat ini, Zhang Hai yakin bahwa ketiga leluhur keluarga Zhao memang mengundang seseorang untuk menghadapinya. Yang mulia terlihat agak familiar. Saya ingin tahu siapa Anda. Zhang Hai melirik Ning Ki. Setelah merasakan aura Kaisar Agung Revolusi kedua Ning Ki, jejak rasa jijik muncul di kedalaman mata Zhang Hai. Dia berada di puncak kelas 6 tahap awal, sementara Ning Ki hanyalah siswa kelas 6 tahap awal biasa. Bagaimana Ning Ki bisa menjadi tandingannya? Memikirkan hal ini, Zhang Hai tersenyum pada tiga leluhur keluarga Zhao dan berkata, saya tidak berharap Anda bertindak satu langkah lebih awal dari saya. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan memaksa Anda keluar dari kota cahaya yang ditangguhkan selangkah demi selangkah. Aku tidak menyangka kamu begitu berani mengundang prajurit alam surgawi kelas 6 untuk berurusan denganku. Ini salah perhitunganku. Mendengar ini, ketiga leluhur keluarga Zhao mengungkapkan sedikit kemarahan. Patriar keluarga Huang berkata dengan tegas, Zhang Hai, jadi kamu sudah lama berencana menelan ketiga keluarga kami. Apa perlunya keluarga sampah sepertimu ada? Saat itu, Wu Hedong menunjukkan belas kasihan padamu. Lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Zhang Hai mencibir. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Melihat Ningki lagi, jejak keserakahan muncul di matanya. Aku mengenalimu. Wu Hedong mati di tanganmu, kan? Hahaha, siapa sangka bahwa saudara muda Wu, yang sangat dihormati oleh sekte tersebut, akan mati di tanganmu tidak lama setelah dia maju menjadi prajurit alam surgawi kelas 6. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena telah melenyapkan bocah nakal ini untukku. Kamu dan Wu Hedong adalah saudara magang. Ningki sedikit terkejut. Itu benar. Wu Hedong adalah kakak mudaku. Sebelum dia naik ke kelas 6, dia sangat menghormatiku. Namun, saat dia naik ke kelas 6, dia menjadi sombong, bahkan tidak menatapku. Dia bahkan direkomendasikan oleh guru kepada hierarku Iksan, menjadi penguasa kota-kota cahaya yang ditangguhkan. Hahaha, penguasa kota Ah. Kemuliaan macam apa ini? Aku akan maju menjadi prajurit alam surgawi tingkat 6, namun aku hanya bisa menjadi asisten penguasa kota. Di sisi lain, Wu Hedong bisa menjadi penguasa kota. Tidakkah menurutmu tuanku terlalu tidak adil? Zhang Hai tertawa terbahak-bahak. 3.908 Jadi maksudmu aku telah melakukan kebaikan besar padamu secara tidak sengaja? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Zhang Hai merasa kemenangan ada di tangannya dan tidak terburu-buru menyerangnya? Namun, aura Zhang Hai masih sangat waspada, seolah-olah bisa berkembang menjadi niat membunuh kapan saja. Kamu benar, tetapi meskipun kamu telah banyak membantuku, kamu sekarang menjadi buronan hierarku Iksan. Jika aku membunuhmu, aku tidak hanya akan mendapatkan sejumlah batu domen dewa, tapi aku juga bisa pergi. Kesan yang baik di hati hierarku Iksan. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah dermawan saya. Zhang Hai tertawa. Mendengar ini, hati ketiga leluhur keluarga Zhao bimbang. Mungkinkah Hu Yin, yang dengan mudah membunuh Wu Hedong, bukanlah lawan Zhang Hai. Pantas saja gurumu tidak menghargaimu. Dibandingkan dengan Wu Hedong, temperamenmu memang jauh lebih buruk. Ningki menghela nafas pelan. Para penggarap alam ilahi penciptaan memang berbeda dengan para penggarap dunia Shen Luo, karena kecepatan kultivasi di sini terlalu cepat. Usia Zhang Hai diperkirakan kurang dari seribu tahun, dan temperamennya jauh lebih buruk daripada kaisar agung dunia Shen Luo. Tentu saja jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Senyuman di wajah Zhang Hai berangsur-angsur menghilang. Setiap kata Ningki seperti minyak yang dituangkan ke dalam hatinya. Auranya terus melonjak, dan aura menakutkan melonjak di sekitar aula. Bahkan formasi pembatas yang telah dibentuk Ningki tampaknya berada di ambang kehancuran. Jika Patriar keluarga Zhao dan dua lainnya tidak berdiri di belakang Ningki, membiarkan Ningki menanggung tekanan Zhang Hai untuk mereka. Sebagai prajurit alam dewa kelas lima tingkat lanjut, mereka akan dihancurkan menjadi bubuk oleh aura Zhang Hai. Meskipun kamu adalah dermawanku, itu tidak berarti kamu punya hak untuk menegurku. Hari ini, aku akan menangkapmu hidup-hidup dan menyerahkanmu ke hierarku iksan. Mulai sekarang, aku pasti akan membuat kemajuan pesat, dan itu orang tua pasti akan menyesal sangat menghargai Wu Hedong. Hahaha. Zhang Hai menoleh ke belakang dan tertawa. Tawanya dibatasi oleh formasi pembatasan dan tidak dapat menyebar ke luar aula, sehingga para penggarap di lapisan mineral tidak mengetahui bahwa Zhang Hai dan ketiga leluhur ada di sini hari ini. Zhang Hai menyadari hal ini, tapi dia tidak keberatan sama sekali. Hanya ketika dia melihat labu merah muncul di depan Ningki, ekspresinya sedikit berubah. Apa ini? Zhang Hai bertanya. Undangan Yama untuk mengirimmu dalam perjalanan. Ningki tertawa. Cahaya putih, seperti pegas, terbang keluar dari labu pemenggalan abadi. Pada saat ini, tubuh Zhang Hai sepertinya dipenjara oleh semacam kekuatan, tidak bergerak, membiarkan cahaya putih berkeliaran di lehernya. Benang merah muncul di leher Zhang Hai. Zhang Hai hanya merasa dia masih bisa menggerakkan otaknya, tetapi seluruh tubuhnya mati rasa. Anda. Mata Zhang Hai bersinar dengan sedikit keheranan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana mungkin seorang prajurit alam dewa kelas enam tahap awal bisa memiliki cara yang aneh seperti itu? Tidak ada harta karun tingkat kekacauan di alam penciptaan ilahi, karena tidak ada energi kekacauan di sini, dan harta spiritual Conate tidak mungkin berevolusi menjadi harta karun tingkat kekacauan. Harta Dharma biasa, paling banter, hanya berada pada tingkat harta karun spiritual terhubung. Apalagi jumlahnya relatif jarang. Bahkan prajurit alam dewa kelas enam tidak akan bisa menggunakannya. Paling banyak, mereka hanya akan digunakan untuk bepergian. Labu pembunuh abadi telah membunuhnya dalam sekejap mata. Zhang Hai tahu bahwa ini bukanlah kekuatan Ningki sendiri, tetapi kekuatan labu. Namun, bagaimana bisa ada hal yang begitu menakutkan di dunia ini? Dia adalah prajurit alam dewa kelas enam tahap awal yang bermartabat, sebuah eksistensi yang akan naik ke tahap menengah kelas enam, tapi dia mati begitu saja. Aku tidak bisa menerima ini. Zhang Hai menghela nafas pelan, dan kepalanya jatuh ke tanah dari lehernya. Namun jenazahnya masih berdiri di tempat yang sama. Darah terus mengucur dari leher yang patah. Untuk sesaat, Allah itu dipenuhi bau darah. Segera setelah Zhang Hai meninggal, pemberitahuan sistem berbunyi. Kemudian, energi kaisar yang agung bangkit dari kehampaan dan mengalir ke tubuh Ningki. Kekuatan Ningki meningkat sedikit lagi. Seorang Raja Bella Diri Orde ketiga bisa meningkatkan kekuatanku setara dengan empat atau lima Raja Bella Diri Orde pertama. Mungkin aku bisa naik peringkat setelah membunuh beberapa dari mereka lagi. Ningki merasakan kekuatan baru yang terus melonjak dan perlahan menenangkan di tubuhnya. Senyum tipis muncul di matanya. Metode kemajuan yang sederhana dan kejam seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun di alam surgawi penciptaan, apalagi alam Senluo. Dia dapat menggunakan kekuatan sistem untuk meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dalam waktu singkat. Kaisar Revolusi ke-9 adalah ambang batas pertama untuk benar-benar memasuki eselon atas dari dunia ini. Selama aku mencapai dunia ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku kecuali hierar. Setelah beberapa napas, kepala keluarga Zhao dan tiga lainnya pulih dari lokasi kematian Shanghai. Mereka kaget, senang, dan sedikit takut. Prajurit alam dewa kelas 6 yang begitu kuat dengan mudah dibunuh oleh Ningki dalam waktu kurang dari beberapa saat. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Ningki. Zhang Hai dan Wu Hedong, mereka berasal dari sekte mana? Ningki memandang ketiganya dengan acuh-ta'acuh. Dalam sekejap, tekanan yang mengerikan terjadi. Ketiganya merasakan lutut mereka lemas, dan mereka berlutut di depan Ningki. Su-8 Kepala keluarga Zhao mengungkapkan sedikit ketakutan di wajahnya. Dia buru-buru berkata, Senior Wu, mereka adalah pejuang alam dewa dari pavilion cahaya berat. Ceritakan padaku tentang pavilion cahaya berat ini. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar itu, kepala keluarga Huang dan Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Samar-samar mereka bisa merasakan kemarahan Ningki. Mereka sengaja menyembunyikan masalah ini dan tidak mengambil inisiatif untuk memberi tahu Ningki. Mereka takut Ningki akan memilih untuk tidak bertindak melawan Zhang Hai setelah mengetahui hal ini. Namun, mereka tidak menyangka Zhang Hai akan mengutarakan begitu banyak omong kosong dan bahkan membeberkan hubungannya dengan Wu Hedong. Senior Wu, Pavilion Cahaya Berat adalah salah satu dari tujuh sekte utama Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi. Master Pavilion, Li Chongguang, adalah prajurit alam dewa kelas 6 tingkat tinggi. Dia memiliki tiga tetua agung di bawahnya, dan masing-masing dari mereka adalah prajurit alam dewa kelas 6. 13 murid sejati juga telah mencapai alam dewa kelas 6 awal. Ada pun prajurit alam dewa kelas 5 dan 4. Ada banyak sekali dari mereka dan Zhang Hai adalah murid sejati Pavilion Cahaya Berat. Kepala keluarga Zhao berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, Pavilion Cahaya Berat cukup kuat. Mereka memiliki tujuh belas prajurit alam dewa kelas 6. Ningki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Ketiga orang itu menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Pavilion Heavy Light berbeda dari Hierar Kuiksan. Hierar Kuiksan tidak akan menangani masalah ini secara pribadi. Namun, Zhang Hai dan Wu Hedong telah tewas di tangan Ningki. Pavilion Cahaya Berat kemungkinan besar akan mengirimkan semua tetua, dan bahkan Master Pavilion, Li Chongguang, secara pribadi akan menangani masalah ini. Kalau tidak, mereka tidak akan sengaja menyembunyikan informasi ini. 3909 Jika kamu jujur dan tidak menyembunyikan apapun, aku akan membantumu menyingkirkan puncak prajurit alam dewa kelas 6 awal dengan 20 miliar batu alam dewa. Meskipun kerugiannya kecil, itu bukan masalah besar. Sayangnya, kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Bagaimana kalau begini, ketiga keluargamu akan mengumpulkan 20 miliar batu alam dewa lagi untukku? Ningki tersenyum tipis. Apa? 20 miliar batu alam dewa lainnya? Ketiga leluhur hampir mengeluarkan setegup darah ketika mereka mendengar ini. Mereka merasa keserakahan Ningki bahkan lebih mengerikan daripada keserakahan Shanghai. Namun saat berikutnya, Ningki melanjutkan, saya akan mengizinkan Anda menggunakan materi spiritual ini untuk menukar 20 miliar batu alam dewa. Saat dia mengatakan ini, Ningki melemparkan batu giyok ke arah mereka. Berbagai materi spiritual yang tercatat di dalamnya tidak berharga di alam keberuntungan ilahi, tetapi di dunia ilahi luo, materi tersebut berharga dan langka. Ningki menggunakan akal sehatnya untuk menduplikasi banyak slip giyok ini, dan dia bahkan menandai harga setiap materi spiritual di dalamnya. Namun, harganya setidaknya dua kali lipat dari harga pasar alam ilahi keberuntungan. Ketiga leluhur memindai slip giyok dengan akal ilahi mereka, dan ekspresi mereka langsung menjadi aneh. Jika mereka benar-benar menggunakan materi spiritual ini untuk menukar 20 miliar batu alam dewa, mungkin mereka hanya perlu menggunakan 10 miliar batu alam dewa. Ketiga leluhur itu segera menghela nafas lega. Jika setiap keluarga dapat mengumpulkan lebih dari 3 miliar batu alam dewa, maka masalah ini akan berakhir. Ini bisa dianggap sebagai kesepakatan yang sangat bagus. Namun, ketiga leluhur itu merasa sedikit aneh. Barang-barang yang tidak terlalu berharga ini sangat umum, dan jika mereka membelinya dalam jumlah banyak, harganya akan beberapa kali lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa selama mereka menghabiskan 7 hingga 8 miliar batu alam dewa, mereka akan mampu mengumpulkan semua materi spiritual di slip giyok. Secara logika, belum lagi pejuang alam dewa tingkat 6, bahkan pejuang alam dewa tingkat 3 atau tingkat 4 biasa tidak akan membeli terlalu banyak barang-barang ini. Terlalu banyak dari mereka hanya akan menjadi sampah, sama sekali tidak berguna bagi mereka. Senior Wu, apakah Anda benar-benar setuju kami menggunakan materi spiritual di slip giyok untuk menukar 20 miliar batu alam dewa? Harga yang Anda tandai sepertinya lebih dari 2 kali lipat harga pasar. Jejak keraguan muncul di mata kepala keluarga Zhao. Kemudian, memikirkan contoh sebelumnya, dia tidak berani menyembunyikan keraguannya, jadi dia bertanya dengan suara rendah dengan sedikit peringatan. Meskipun dia merasa kecil kemungkinan Ningki akan memberikan harga yang salah, bagaimana jika mereka hanya menyembunyikan latar belakang Li Chongguang, namun Ningki telah memeras 20 miliar batu alam dewa dari mereka. Jika mereka tidak mengungkap masalah ini ke publik, mereka takut ini adalah jebakan lain yang digali Ningki untuk mereka, menggunakan ini sebagai alasan untuk memeras mereka. Rising Dragon Merchant Hall milikku telah membeli materi spiritual ini, dan harganya memang lebih dari 2 kali lipat harga pasar. Setelah materi spiritual yang Anda kirimkan mengimbangi 20 miliar batu domain dewa, kerjasama kita dapat berlanjut. Selama Anda punya mereka, Rising Dragon Merchant Hall akan membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Ningki tersenyum. Modalnya terlalu melimpah. Jika dia ingin membelanjakan semuanya sekaligus dan tidak memberikan keuntungan yang sesuai, dia takut meskipun dia punya uang, akan butuh waktu lama untuk mengubah semuanya menjadi materi spiritual. Oleh karena itu, Ningki telah menginstruksikan Fei Yan untuk membeli materi spiritual dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Meskipun dia akan kehilangan banyak keuntungan selama periode ini, poin utamanya adalah kuantitasnya banyak dan kecepatannya cepat. Selama Ningki melakukan perjalanan bola bali antara dua tempat, jumlah batu esensi asal di tangannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Hierarch dan God King dari Fortune Divine Domain, Sekte Dewa di Tanah Primordial, dan bahkan Majelis Suci tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan akumulasi ini. Senior Wu, apakah yang kamu katakan itu benar? Patriar keluarga Zhao bertanya dengan bingung. Senyuman di wajah Ningki menghilang, kamu tidak percaya padaku. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Patriar keluarga Zhao segera bereaksi dan melambaikan tangannya. Mata leluhur keluarga Lin dan Huang berkilat kaget saat mendengar ini, namun hati mereka liar karena gembira. Jika apa yang dikatakan Ningki benar, selama mereka bekerja sama dengan Rising Dragon Merchant Hall, mereka akan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tidak butuh waktu lama untuk mengganti kerugian mereka. Kirim materi spiritual langsung ke Rising Dragon Merchant Hall di kota Tripod Surgawi. Fei Yan akan menerimamu. Saya ingin materi spiritual senilai 20 miliar batu alam dewa. Harganya akan dihitung sesuai dengan harga saya, tidak kurang satu sen pun. Jika tidak, Anda akan mendapatkan materi spiritual tersebut. Saya akan memberitahu pavilion cahaya berat bahwa saya membunuh Lichongguang, dan saya mengambil 20 miliar batu alam dewa dari Anda. Ningki tersenyum tipis. Sebelum ketiganya sempat bereaksi, sosok Ningki telah menghilang, bersama dengan mayat Zhang Hai. Darah di tanah telah hilang, seolah Zhang Hai belum pernah ke sini. Tidak ada jejak yang tertinggal. Patriar keluarga Zhao, saya pikir Anda benar-benar mengenal senior Wu. Saya tidak menyangka Anda adalah seekor rubah yang mengeksploitasi kekuatan harimau. Patriar keluarga Huang mencibir, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Patriar keluarga Zhao sedikit mengernyit, tapi dia tidak membantah. Kebenaran ada di depannya, dan dia memang tidak bisa menyangkal Patriar keluarga Huang. Pada saat ini, Patriar keluarga Lin melangkah maju, tersenyum pada mereka berdua. Kalian berdua, meskipun kita masih perlu menghabiskan beberapa miliar batu domain dewa kali ini, selama apa yang dikatakan senior Wu benar, domain dewa batu-batu yang hilang di tangan Zhang Hai selama bertahun-tahun, serta batu domain dewa yang hilang kali ini, semuanya dapat diperoleh kembali dari kamar dagang Rising Dragon. Sekarang bukan waktunya bertengkar, mari kita kembali ke Suspended Light City dulu. Setelah jangka waktu tertentu, kami perlahan-lahan dapat membeli materi spiritual tersebut dan memindahkannya ke kota Tripod Surgawi. Zhang Hai sudah mati, dan hierar Kuiksan tidak akan bereaksi dalam waktu singkat. Dalam beberapa dekade atau seratus tahun, kita akan memiliki cukup batu alam dewa untuk menyerahkan kota cahaya yang ditangguhkan dan mencari tempat lain. Apa yang dikatakan Patriar keluarga Lin masuk akal? Aku tidak akan berdebat denganmu tentang masalah ini. Mari kita kembali ke kota cahaya yang ditangguhkan. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kita pernah berada di sini. Kata Patriar keluarga Huang dengan sungguh-sungguh. Patriar keluarga Zhao mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah meninggalkan batas kota cahaya yang ditangguhkan, Ningki tidak pergi ke kota Tripod Surgawi. Sebaliknya, dia menghentikan seorang pejuang alam dewa dan mengetahui tentang perselisihan antara kerajaan ilahi bintang Surgawi dan suku laut. Dia mengetahui bahwa karena masalah ini, kedua belah pihak telah membuka beberapa medan perang, dan bahkan ada prajurit alam dewa kelas 6 yang terlibat. Ningki mendapatkan lokasi tepatnya dan terbang ke arah salah satu medan perang. Jika dia membunuh terlalu banyak prajurit alam dewa, para dewa hirarki itu mungkin akan bereaksi. Namun, selama dia berada di medan perang, situasi ini tidak akan terjadi. Pakar kelas 6 dari suku laut juga bisa membantunya maju. Selain itu, dia mungkin bisa mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar dari suku laut. Bukankah enam prajurit alam dewa yang mati di tangannya juga memiliki tujuan yang sama? Mereka ingin mendapat bagian dari hasil jarahan tersebut. Pada saat yang sama. Di Tanah Purba. Di Sekte Ilahi Tertentu, di depan seorang pemuda berpakaian hitam, semua informasi Ningki ditempatkan, termasuk rincian bagaimana Ningki membunuh Bukinkiau. Di depan pemuda itu, Kaisar Pedang Panjang Umur berdiri dengan hormat dengan kepala menunduk, seolah menunggu instruksi. Umur panjang, Wu Yin ini seharusnya menjadi reinkarnasi dari Ningbaixuan. Pemuda berpakaian hitam itu merenung sejenak dan berkata dengan tenang. 3910. Sang Raja Pedang Kehidupan Abadi tersentak ketika dia mendengar kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Jika keduanya adalah orang yang sama, bukankah itu berarti dia telah melakukan perjalanan ke Gerbang Raka? Mungkinkah Kaisar Bulan Surgawi menghentikanku membunuh Ningbaixuan karena dia bisa membunuhku, dan bukan karena aku bisa membunuhnya. Kehidupan Abadi Raja Pedang diam-diam terkejut. Awalnya, dia memiliki sedikit dendam terhadap Kaisar Bulan Surgawi, tapi sekarang, itu digantikan oleh rasa terima kasih. Tuan, jika Wu Yin dan Ningbaixuan adalah orang yang sama, bagaimana dia, seorang junior yang baru saja naik ke alam Raja Beladiri, menghancurkan daging buking kiau dengan satu tebasan. Kehidupan Abadi Raja Pedang menyuarakan keraguannya. Dia hanya bisa berharap tuannya bisa menjelaskannya kepadanya. Perbedaan antara Raja Beladiri Revolusi Pertama dan Raja Beladiri Revolusi Kedelapan bagaikan perbedaan antara semut dan gajah. Bagaimana Ningki berhasil membunuh buking kiau dan maju ke alam Raja Beladiri Revolusi Kedua? Orang-orang biasa akan kesulitan memahami bagaimana ia bisa maju ke alam Raja Beladiri Revolusi Kedua dalam waktu sesingkat itu. Ningbaixuan punya banyak rahasia. Aku curiga dia adalah reinkarnasi dari teman lamaku. Oleh karena itu, aku memerintahkan Jiang Yuexiao untuk membunuhnya di kehidupanku sebelumnya. Saat itu, dia hanya berada di alam kelahiran kembali, itu sangat mudah untuk menyingkirkannya. Sayangnya, meskipun itu adalah metode untuk menghancurkan jiwanya, reinkarnasi segudang dunia terlalu muskil, memungkinkan dia untuk bereinkarnasi, dia tidak akan memiliki kehidupan ini dan dia tidak akan mencapai alam Raja Agung tanpa aku sadari. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan sedikit cemberut. Kehidupan abadi Raja Pedang diam-diam terkejut. Jarang sekali dia melihat ekspresi seperti itu di wajah tuannya. Ketika dia memikirkan kata, teman lama, sebuah spekulasi mengejutkan muncul di hatinya. Mungkinkah Ningbaixuan dan Master berasal dari era yang sama? Si tua bangka yang mengalami naik turunnya dunia Senluo. Sebelum Raja Pedang Panjang umur dapat berbicara, pemuda berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang bermimpi, tunggu, ini bukan hanya Ningbaixuan. Sepertinya setiap makhluk hidup di dunia ini, bahkan jika Yuan Sen mereka adalah hancur dan waktu serta ruang hancur, mereka masih memiliki kehidupan selanjutnya. Namun, hanya sedikit yang dapat mengingat kehidupan masa lalu mereka setelah mengalami semua itu terlalu misterius. Bahkan anggota Dewan mungkin tidak dapat memahami prinsip dibaliknya. Sayangnya, anggota Dewan Naga Putih tidak mempercayaiku. Dia masih berpikir bahwa sejak orang itu mati di tangannya, dia sudah mati total dan tidak dapat bereinkarnasi. Sedikit ejekan melintas di mata pemuda berjubah hitam itu. Ketika Kaisar Pedang Panjang umur mendengar ini, dia tidak berani bersuara. Menurutnya, pemuda berjubah hitam itu akan mudah dihukum karena membicarakan anggota Dewan. Tuan, bahkan jika anggota Dewan berpikir bahwa jika Yuan Sen dihancurkan, dia benar-benar mati dan tidak akan ada kehidupan selanjutnya, mungkin. Pedang Panjang umur Kaisar merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Dia ingin membujuk tuannya untuk tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Misalnya, ketika dia memerintahkan Jiang Yuexiao untuk membunuh seorang kultifator negara kelahiran kembali, banyak Kaisar Agung Wu Jiang di Majelis Suci Tertinggi yang tidak puas dengan perintah tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan status gurunya di Majelis Suci Tertinggi turun. Lagi pula, sangat memalukan bagi Kaisar Besar Transformasi ke-9 untuk memerintahkan Kaisar Besar lain untuk berurusan dengan seorang penggarap negara kelahiran kembali. Kamu tidak tahu, tapi antara aku dan dia, kami adalah teman sekaligus musuh. Bahkan tanpa bukti apapun, aku masih bisa merasakan bahwa dia adalah reinkarnasi orang itu. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Meskipun bukan dia, dia tetaplah iblis. Dalam hatiku, jadi aku harus menyingkirkannya. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum dengan tenang. Tuan, jika itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Anak ini mampu membunuh Bu King Kiao, dengan kekuatanku. Kaisar pedang umur panjang tidak punya pilihan selain mengikuti kata-kata tuannya. Jika dia berada di posisi tuannya, dia mungkin juga mengabaikan segalanya karena iblis di dalam hatinya. Kamu tidak akan bisa menggunakan trik itu untuk kedua kalinya. Kamu hanya perlu mengetahui di mana dia berada dan mencari peluang untuk membunuhnya. Kamu adalah Kaisar Besar Transformasi ke-4, sementara dia hanyalah Kaisar Besar Transformasi ke-2. Dia tidak ada tandingannya bagimu. Pemuda berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum. Dia berhenti sejenak, dan jimat tembus pandang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Jimat itu sepertinya terkondensasi dari energi emas dan tidak memiliki tubuh fisik. Begitu jimat itu muncul, pemuda berpakaian hitam itu dengan lembut menamparnya ke dahi Kaisar Pedang panjang umur. Segera, tanda emas samar muncul di dahi Kaisar Pedang panjang umur. Tuan, apa ini? Umur panjang Kaisar Pedang sedikit terkejut. Kutukan ini memiliki 50% dari kekuatan penuhku. Jika kamu bukan tandingannya, kumpulkan kekuatan Raja di dahimu dan aktifkan kutukan itu. Kamu seharusnya bisa membunuh Ning Beixuan. Pemuda berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum. Umur panjang Raja Pedang merasa lega. Dia tahu bahwa 50% kekuatan gurunya jauh lebih kuat daripada Bu King Xiao dan Raja Beladiri peringkat delapan lainnya. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Raja Beladiri siklus ke-2. Tuan, saya akan mencari tahu apakah anak itu masih bersembunyi di Sekte Gajah Bulan. Saya akan membunuhnya begitu saya punya kesempatan. Pedang panjang umur Kaisar menyatukan tinjunya. Hati-hati, sebagai Raja Beladiri tanpa batas, ada banyak mata yang memperhatikanku. Sekarang Ning Beixuan telah menjadi Raja Beladiri tanpa batas, aku hanya bisa mengampuni nyawamu jika seseorang mengetahui bahwa dia mati di tanganmu. Kamu harus melakukannya menanggung akibatnya sendiri. Pemuda berjubah hitam itu berkata sambil tersenyum. Su-8. Jangan khawatir, Tuan. Pedang panjang umur Kaisar menganggup dengan ekspresi tegas. Alam suci penciptaan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa bulan, Ningki akhirnya melihat laut biru. Yang menyambutnya adalah samar-samar aroma laut. Garis pantai di sini sama dengan yang ada di kota Den Haq. Setelah terbang menyusuri garis pantai selama beberapa bulan, dia bisa mencapai kota Den Haq. Namun, tempat yang seharusnya terdapat beberapa kota makmur telah berubah menjadi reruntuhan. Bahkan ada bekas air laut. Puluhan li jauhnya dari pantai, ada sebuah kota besar yang sepertinya dibangun sementara. Aura dari banyak prajurit dewa rilem kelas 6 bisa dirasakan darinya. Ada juga banyak prajurit alam dewa kelas 5, kelas 4, kelas 3, dan kelas 2. Suku laut menyerang lagi. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari kota sementara. Setelah itu, Ningki melihat gelombang mengerikan setinggi seribu meter. Tampaknya menyelimuti seluruh langit saat ia menyapu ke arah mereka dari kedalaman lautan. Diperkirakan gelombang ini akan berdampak pada ribuan mil daratan. Ada beberapa kota tepat di bawah kaki Ningki. Orang-orang biasa di kota-kota ini bahkan tidak menyadari adanya gelombang ini. Mereka masih melakukan pekerjaan mereka. Mungkin, menurut mereka, perang antara ras laut dan ras manusia tidak akan berdampak pada desa mereka yang jaraknya ratusan mil dari laut. Ningki melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada banyak anggota suku laut yang bersembunyi di dalam gelombang. Mereka akan mengikuti gelombang dan menyerang benua. Terima kasih.